Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mata kuliah teori ekonomi mikro 2 Di mata kuliah ini kita akan membahas tentang analisis perilaku konsumen Disini kita menggunakan pendekatan kardinal dan juga konsep utilitas maksimal Oke jadi di materi ini kita akan mencoba apa sih yang mengaruhi perilaku konsumen Dengan menggunakan pendekatan kardinal dan juga dari menggunakan konsep utilitas maksimal Nah disini kita harus mengetahui apa sih itu pendekatan kardinal Apa sih itu nilai guna atau apa sih itu utility Nah kita akan membahas yang pertama tentang analisis perilaku konsumen dengan menggunakan pendekatan kardinal Nah teori perilaku konsumen ini mengacu kepada perilaku pembeli Dalam menggunakan dan membelanjakan pendapatan yang diperolehnya Nah disini dia bisa membeli banyak barang atau berbagai jenis barang Sesuai dengan pendapatan atau budget yang mereka miliki Nah kita tahu bahwa dalam hukum permintaan itu Bahwa permintaan itu biasanya bergantung kepada harga Tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan seorang Misalnya pendapatannya atau budget komisrenya Yang pertama alasan permintaan yang paling klasik itu adalah sesuai dengan hukum permintaan Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi Bahwa ketika harganya naik maka permintaannya akan turun Begitu juga sebaliknya Tetapi disini ketika seseorang membeli berbagai jenis barang Atau lebih dari satu barang Maka jumlah barang yang dikonsumsikan tersebut akan disesuaikan Atau dibatasi oleh yang namanya budget konseren Artinya ketika seorang menambah satu jenis barang yang dikonsumsi lebih Maka dia harus mengurangi konsumsi jenis barang yang lain Nah selanjutnya dalam konsep nilai guna atau utility sendiri Mengacu kepada kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang Dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang Nah nilai guna atau utility ini Dalam konsepnya ada dua jenis Nanti kita akan coba breakdown Ada yang jenis nilai guna kardinal dan juga nilai guna ordinal Disini ketika nilai guna atau kepuasannya semakin tinggi Maka nilai utilitynya juga semakin tinggi Selanjutnya dalam konsep pembahasan perilaku konsumen ini Terdapat dua pendekatan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi Disini ada pendekatan nilai guna kardinal Dan pendekatan nilai guna atau utility ordinal Yang pertama untuk pendekatan nilai guna kardinal itu sendiri Dia mencoba untuk mengukur kepuasan konsumen Dan dinyatakan secara kuantitatif Artinya terdapat satuan atau angka-angka Yang menyatakan kepuasan tersebut Nah sementara pendekatan nilai guna atau utility ordinal Dia lebih menilai kepada kepuasan seseorang secara kualitatif Dia tidak dapat dinyatakan dalam satuan angka Artinya kepuasan seseorang itu bergantung kepada orang tersebut Artinya bersifat subjektif Nah selanjutnya dalam konsep teori nilai guna ini Kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang Dari mengkonsumsi berbagai jenis barang Semakin tinggi maka makin tinggi pula nilai utility nya Nah disini terbagi menjadi dua Ada yang namanya nilai guna utility total Atau nilai guna total Selanjutnya ada yang namanya nilai guna marginal Atau marginal utility Nah di dalam total utility atau nilai guna total ini Mengacu kepada jumlah seluruh kepuasan Yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu Artinya dia mengkalkulasikan kepuasannya berdasarkan kuantitas Yang bisa dijatakan dengan satuan angka atau idex dan lain sebagainya Nah sementara nilai guna marginal itu sendiri adalah Pertambahan atau pengurangan kepuasan Sebagai akibat dari penambahan Atau pengurangan satu unit barang Konsumsi satu unit barang tertentu Nah dimana ketika kita mengkonsumsi satu barang Maka nilai guna marginalnya Nilai gunanya akan makin bertambah Nah ini yang disebut dengan nilai guna marginal Selanjutnya hipotesis utama dari nilai guna ini adalah Menyatakan bahwa hukum nilai guna marginal yang semakin menurun Atau sama dengannya dengan decreasing marginal to skill Menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang diperoleh seseorang Dari mengkonsumsi suatu jenis barang Akan menjadi lebih sedikit Apabila barang tersebut akan dikonsumsi secara terus menerus Atau jumlah konsumsinya makin terus ditambah Maka nilai guna marginalnya akan semakin sedikit Maksudnya begini ketika dia menambah Dari satu unit ke empat unit barang yang dikonsumsi Nilai guna marginalnya tinggi Ketika dia menambah lagi dari empat ke delapan Maka nilai guna marginalnya akan semakin sedikit Atau kepuasannya akan semakin sedikit Inilah yang disebut sebagai nilai guna marginal yang semakin menurun Nah selanjutnya kita dalam nilai guna marginal ini Ada yang namanya ketika konsumen memiliki budget line atau garis anggaran Nah dia memiliki suatu perilaku Disini disebut perilaku kesediaan membayar atau willingness to pay Nah dimana kesediaan membayar ini adalah jumlah maksimum yang mau dibayarkan oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang Nah artinya seperti perkataan saya tadi Bahwa permintaan konsumen itu tidak hanya bergantung kepada harga Tidak hanya bergantung kepada budget line Tetapi juga bergantung kepada willingness to pay Orang memiliki banyak uang tapi dia tidak bersedia membayar barang tersebut dengan harga tertentu Misalnya seseorang memiliki pendapatan 10 juta Tetapi dia tidak bersedia untuk membeli pakaian dengan harga 1 juta misalnya Artinya ada kesediaan membayar dari setiap orang terhadap suatu jenis barang Yang tidak dipengaruhi oleh budget line Yang tidak pula dipengaruhi oleh harga Tetapi dia lebih kepada kesediaan membayarnya Nah disini surplus konsumen atau konsumer surplus itu adalah selisih antara kesediaan konsumen membayar Dengan nilai guna yang sesungguhnya ia bayarkan Artinya selisih misalnya orang lain mau membayarkan di harga sekian Tapi dia mau membayarkan di harga atas Maka itu adalah surplus konsumen Yang dibayarkan oleh konsumen yang bersedia membayar di nilai yang paling tinggi Sebagai contoh kita umpamakan saja anda memiliki album merekaman yang sudah sangat langka Misalnya dari Elvis Presley Yang sekarang sudah sangat langka Karena anda penggemar berat Elvis Presley Maka anda berminat untuk menjualnya Nah untuk memperoleh harga tertinggi Maka anda melakukan lelang Misalnya disini ada 4 orang Ada John, Paul, dan George Serta Ringo Nah dalam keempat orang ini dia memiliki perbedaan dalam segi membayar Atau willingness to pay kepada album yang kita jual ini Karena kita bukan penggemar berat dari Elvis Presley Kita berasumsi bahwa lebih baik untuk dijual Nah kita lihat disini Misalnya kita membuka harga dari 50 Disini yang mau membayar itu cuma Ringo Ketika kita membuka harga dari Tetapi Ada orang yang bersedia membayar 70 dolar Misalnya itu adalah George Tapi Di atasnya George ada orang yang bersedia membayar lagi Yaitu Paul Sementara si John ini dia bersedia membayar 100 dolar Demi album yang sangat langka ini Nah ini selisih antara barang yang seharusnya sudah dibayarkan oleh orang sebelumnya Misalnya yang dibayarkan oleh si Paul disini adalah 80 dolar Tetapi si John mau membayarkan 100 dolar Artinya selisih antara 100 dan 80 itu adalah 20 Ini adalah surplus konsumen yang diperoleh oleh John Artinya selisih kesediaan konsumen membayar dengan nilai yang seharusnya dia bayarkan Yang seharusnya dia bayarkan adalah 80 Karena sudah ada orang yang mau membayar di harga 80 dolar Nah kita bisa breakdown disini Nah ketika harganya di harganya kurang dari 50 dolar Maka keempat orang penggemar RPS Presley ini John, Paul, George, dan Rigo ini bersedia membayar Nah ketika harganya berkisar antara 50 sampai 70 dolar Disini ada 3 orang yang bersedia membayar George, John, dan Paul Ketika harganya 70 sampai 80 dolar Ya bersedia membayar cuma John dan Paul Tetapi karena ada saingan disini Dua orang ini bersedia membayar Antara John dan Paul dari harga 70 ke 80 Nah maka si John Dia memiliki karena dia penggemar berat RPS Presley Yang kita tidak bisa nyatakan dengan budgetnya dia Ketika dia suka dengan barang tersebut Maka kesediaan membayarnya Atau willingness to pay-nya akan semakin tinggi Nah jadi dia mencoba menaikkan harga lelah menjadi 100 dolar Artinya yang lain tidak bersedia membayar di harga 100 dolar Dan cuma si John aja yang bersedia membayar Maka yang mendapatkan barang tersebut adalah John dengan harga 100 dolar Dan yang seharusnya dibayarkan John tadi 80 dolar Maka selisih 20 dolar itu adalah Adalah surplus konsumen dari willingness to pay si John ini sendiri Nah kita bisa lihat di grafik ini Ada nilai willingness to pay dari keempat orang ini Misalnya Rigo dia bersedia membayar 50 dolar ke bawah Sementara George dia bersedia membayar dari 70 dolar sampai ke bawah Terus yang terakhir John dia bersedia membayar sampai dengan 100 dolar Nah kita bisa mengasumsikan bahwa willingness to pay itu Tidak terpengaruh oleh yang namanya budget lain seorang Tapi lebih terpengaruh kepada kesukaan dia terhadap suatu barang Nah disini kita bisa melihat bagaimana harga mempengaruhi surplus konsumen Nah kita lihat di grafik yang pertama Konsumen harganya sama dengan P1 Maka kita bisa mendapat Sedikitiga yang paling atas itu adalah wilayah surplus konsumen Nah ketika orang membayar di atas P1 sampai dengan harga yang paling mentok Di titik A misalnya Maka itu adalah menjadi wilayah surplus konsumen Karena seperti kita tahu tadi bahwa surplus konsumen adalah Selisih yang mau dibayarkan oleh konsumen Terhadap harga yang seharusnya dia bayarkan Nah yang seharusnya dia bayarkan disini adalah di tingkat P1 Tetapi ketika dia mau membayar di atas P1 Maka dia mendapat surplus konsumen Nah selanjutnya ketika harganya berubah Misalnya turun dari P1 ke P2 di grafik yang sebelah kanannya Maka disini kita bisa melihat bahwa jumlah surplus konsumennya akan semakin tinggi Dengan adanya wilayah surplus konsumen yang baru Nah ketika harga turun ke P2 Tentu orang yang tadi kan bersedia membayar dari P1 ke P2 Karena harga yang sebelumnya lebih tinggi ketika harganya turun Maka akan menambah luas surplus konsumen itu sendiri Sekarang kita kembali ke nilai utilitas yang kita bahas tadi Nilai utilitas maksimum Dan kita coba masuk sedikit ke dalam teori pendekatan kardinalnya Nah dimana kita akan bahas tentang asumsi pendekatan kardinal Nah pendekatan kardinal ini menunjukkan kepuasan konsumen pada suatu barang yang dapat diukur dengan satuan mata uang Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Nah lawannya adalah pendekatan ordinal yang tidak bisa dinyatakan dengan satuan mata uang Tapi bisa kita lihat dengan willingness to piece seseorang tersebut Nah disini konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan total Karena jika dia mempunyai uang maka dia berusaha memaksimumkan kepuasannya Rumusnya disini adalah MUX per PX sama dengan MUY per PY Maksudnya disini nilai guna marginal barang X dibagi nilai harga barang X Terus nilai guna marginal barang marginal utility barang Y dibagi dengan harga barang Y Maka ini kita dapat nilai utilitas maksimum dari pendekatan kardinal Nah selanjutnya kepuasan konsumen dibatasi oleh garis anggaran Sesuai dengan saya katakan tadi Nah seseorang akan konsumsi barang tersebut disuaikan dengan budget lain atau garis anggaran yang mereka miliki Karena kalau dia mengkonsumsi di luar baris anggarannya Artinya dia tidak bisa mengkonsumsi barang tersebut Selanjutnya berlaku hukum diminishing return Selanjutnya yang saya katakan tadi ketika dia menambah konsumsi barang tersebut Ada satu titik dimana jika dia menambah lagi Maka nilai guna atau marginal utility nya akan semakin turun Artinya kepuasannya tidak sama yang dirasakan ketika dia mengkonsumsi dari titik A ke titik B Terus dia tambah dari titik B ke titik C Kepuasannya tidak akan sama karena dia misalnya sudah pesan dengan barang tersebut dan lain sebagainya Selanjutnya untuk menghitung total utility disitu total utility itu bergantung kepada key atau jumlah barang yang kita konsumsikan Semakin banyak barang yang kita konsumsikan maka total utility nya akan semakin banyak Berbeda dengan marginal utility ketika kita konsumsi sesuatu barang Tidak akan serta-merta Marginal utility nya juga akan semakin tinggi karena ada titik dimana marginal utility nya akan menurun Dimana itu kembali lagi ke hukum diminishing return Nah key itu adalah output delta TU itu adalah perubahan total utility dan delta key adalah perubahan output Nah ini adalah rumus untuk mencari marginal utility delta TU dibagi delta key Artinya perubahan total utilitas kepuasan total dibagi dengan perubahan konsumsi terhadap barang atau output itu sendiri Kita akan coba melihat hubungan dari total utility dan marginal utility dimana disini ada jumlah barang yang dikonsumsi dari nilai 0 sampai dengan 6 Dan juga ada total utilitasnya atau utility total ketika dia mengkonsumsi barang 1 maka total utilitasnya adalah 10 Nah ketika dia mengkonsumsi barang 0 maka tidak ada total utility total atau kepuasan total yang dia dapatkan Karena dia tidak mengkonsumsi suatu barang Ketika dia mengkonsumsi 2 barang maka total utilitasnya kita dapat 16 Nah artinya disini dalam total utilitas itu ketika dia makin menambah konsumsi barang maka total utility nya akan semakin bertambah Soalnya dia mengkonsumsi 3 barang maka total utilitasnya akan menjadi 19 Terus ketika dia mengkonsumsi 6 barang maka total utilitasnya akan menjadi 18 Nah selanjutnya ini hanya sebagai contoh angka yang kita gunakan Nah gimana cara kita mencari nilai marginal utility nya kita bandingkan saja disini Nilai utilitas totalnya perubahan nilai utilitas total 10 dikurangi 0 itu dapat 10 1 dikurangi 0 Jadi dapat 1 artinya 10 dibagi 1 kita dapat nilai marginal utility nya 10 Gitu juga sampai dengan yang paling bawah ketika perubahan dari Misalnya dari dia mengkonsumsi 5 barang ke 6 barang itu didapatkan 18 dikurangi 20 itu selisihnya 2 Terus dari jumlah peningkatan barangnya itu selisihnya 1 maka kita dapat marginal utility nya itu 2 Nah dalam hubungan marginal utility dan total utility ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami Bahwa total utility akan meningkat bila marginal utility nya sama dengan lebih besar dari 0 atau positif Nah kita lihat di angka yang atas Nah ketika nilai marginal utility nya sudah sampai 0 di antara jumlah barang 4 dan 5 itu nilainya kan 0 marginal utility nya Nah artinya ketika dia menambah lagi konsumsi barang dari 5 menjadi 6 Soal dengan saya katakan tadi Maka total utility nya akan berkurang juga karena marginal utility nya sudah negatif Dari jumlah barang yang pertama itu kan 20 jumlah barang yang dibeli itu kan 5 Terus total utility nya 20 Berubah ketika tambah satu barang lagi menjadi 6 Dan total utility nya akan menjadi 18 artinya akan kurang Terus total utility maksimum pada saat marginal utility sama dengan 0 Artinya tingkat kepuasan maksimum yang diperoleh oleh konsumen ketika marginal utility sama dengan 0 Atau TU total utility yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang ini Mencapai titik puncaknya sebelum dia menjadi return to skill itu ketika marginal utility nya sama dengan 0 Nah selanjutnya total utility itu akan menurun jika marginal utility nya lebih kecil dari 0 Atau negatif artinya jika menambah lagi ini kan sudah sampai 6 barang Terus jika dia menambah lagi 6 sampai 7 pasti total utility nya akan berkurang Dari 7 ditambah lagi ke 8 pasti akan berkurang Nah kita bisa lihat di grafik ini yang sebelah kanan Kita bisa melihat grafik TU total utility awalnya dia kan menaik rata Terus dimana disitu ketika dia menambah barang lagi itu kan ada garis landai bertambahnya sedikit Ketika dia menambah lagi maka disitu ujungnya total utility nya pasti akan turun Berbeda dengan marginal utility nya dia awalnya kalau kita konsumsi satu jenis barang Barangnya sedikit perubahannya sedikit di awal Maka marginal utility nya pasti akan tinggi ketika kita menambah lagi maka marginal utility nya akan sampai titik 0 Ketika kita menambah lagi maka marginal utility nya akan menjadi minus Nah disini perlu kita ketahui ketika marginal utility sudah mencapai 0 Maka disitulah tingkat kepuasan dari konsumen dan dia harus menghentikan konsumsi Di titik tersebut untuk mencapai kepuasan maksimum Oke sekian untuk pertemuan kali ini kita ketemu lagi di pertemuan yang lain Di teori ekonomi mikro 2 Lebih kurangnya saya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh